Intro Assidi rohamadi hamudho damin asian Tuhan debata amata Do asian anak-anak Tuhan Jesus Kristus Tuhan Amin salu mamang enang selamat pagi Salam suni desi salam sukacita Masih di edisi sarihon nguluh partodion mu Terima kasih mamang enang tetap setia Mendengarkan renungan singkat ini Kiranya Tuhan yang senantiasa kita muliakan Lamar mek mek mahami nafosona Totong taruli biasini rohani Hatan itu hata sadarion dua korinsia Ayat ono Ingok ma na menaburhon otik Otik do gotilona Jalan na menaburhon menagam pasu-pasu Mangalap pasu-pasu dinam anggotin Camkanlah ini Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga Demikian firman Tuhan Amang enang Di masa itu telah dilakukan pengumpulan uang Untuk membantu para orang-orang kudus Para murid-murid Tuhan Dan Rasul Paulus Mengajak jemaat di Korintus Supaya mereka terlibat dalam pengumpulan diakonia ini Supaya mereka ikut serta Membantu orang-orang kudus dan membantu orang-orang miskin Sehingga Injil Kristus Sampai kepada mereka Yang sangat membutuhkan Sehingga Injil Kristus Mendarat Bagi orang-orang Yang Tetap setia percaya kepada Yesus Dan orang-orang yang tidak mengenal Yesus Semakin Beriman dan mengenal Yesus Dan Rasul Paulus mengajak sekali lagi Mengajak jemaat di Korintus Untuk aktif Dalam mengumpulkan persembahan Dalam mengumpulkan bantuan Untuk berdiakonia Amin aminam Nahinaholongan Itu hatta Yesus Kristus Di ayat 7 Rasul Paulus Menekankan Apa yang perlu Ketika kita melakukan diakonia Ketika kita ikut ambil dalam Mengumpulkan persembahan Mengumpulkan bantuan Yaitu Kerelaan hati Oleh karena itu Bapak Ibu Sudara-sudara Melalui firman Tuhan Hari ini yang pertama Saya mau mengajak kita Untuk tetap setia Aktif Untuk tetap setia aktif dalam membantu orang-orang yang ada di sekitar kita Membantu orang-orang miskin, membantu pembangunan rumah Tuhan Ketika kami mengirimkan renungan di hari Minggu tanggal 28 Januari Ada seorang jemaat Tuhan yang berkata membalas chat renungan kami Kalau ada kegiatan-kegiatan penggalangan bantuan mohon amang diinformasikan kepada kami Demikian singkatnya pesan beliau Kami bersuka cita karena itu dan kami memuji Tuhan karena itu Amang enang kami senantiasa menggalakkan program maksat peduli gereja HKBP dalam membantu gereja-gereja HKBP yang sedang melakukan pembangunan Dimanapun kita berada, jangan malu mempersembahkan bantuanmu Berapapun itu, karena yang kita harapkan dari bantuanmu adalah Engkau semakin memahami kasih Tuhan dalam kehidupanmu Yang kedua, prinsip yang ditekankan oleh Rasul Paulus ketika kita memberi dengan kerelaan hati Bukan ada maunya dong Bukan ada maunya amang enang ya Ketika kita menekankan prinsip kerelaan hati dalam membantu Orang yang menabur banyak akan menuai banyak Maka taburlah hal-hal yang baik dalam kehidupanmu Kelak engkau akan menuainya Dan marsogut Dan haduan Alai ditikkinatina Tuhan ini dimana Saya nama napu doho Saya nama nggotil doho Tersongot jeloki doi amang enang namarsiliho lihono namangurupion Jelok disonisuan disaduh perbuina ditik-tikko Atong amang enang Amin